Intro Untuk memastikan kesiapan pengawalan keamanan atas berlangsungnya pemilu pada 17 April 2019 mendatang, Polda Kepulauan Riau laksanakan apel gelar pasukan secara serentak di Kota Batam dan polres-polres di jajaran Polda Kepulauan Riau yang keseluruhan melibatkan 21.051 peserta dan didukung dengan kesiapan alutsista sesuai dengan potensi kerawanan yang ada. Dilaksanakan di lapangan Temenggung Abdul Jamal Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini Polri dan TNI berkomitmen untuk memastikan keamanan pemilu 2019 sampai dengan pencoblosan di 5.457 TPS yang ada berjalan dengan aman dan kondusif. Oleh karena itu, di seluruh wilayah Indonesia, Polri dan TNI akan mengerakkan sebanyak 453.133 personilnya untuk pengamanan pemilu 2019. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andap Budi Revianto mengatakan, sejauh ini situasi jelang pemilu dan berlangsungnya musim kampanye masih aman, damai dan kondusif berkat sinergitas dan soliditas bersama. Mengingat waktu pelaksanaan pemilu tinggal 25 hari lagi, Kapolda mengharapkan situasi tetap aman, damai dan kondusif hingga pelaksanaan tahapan akhir pemilu. Siap mengamankan dan menjamin pengamanan pemilu sampai dengan pencoblosan nanti. Tanpa kerjasama yang baik, tanpa sinergitas yang baik, tanpa soliditas yang baik, tentu ini tidak akan pernah terwujud. Sekali lagi kami berharap kerjasamanya sehingga mampu mengeliminir berbagai potensi kerawanan yang ada. Di tengah dinamika seperti ini ada berbagai ujaran kebencian, ada berbagai hoak. Kita jangan terpecah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Dari Batam, Kepulauan Riau